Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 28. Eh kucingnya nyolong ikan, yang berarti setelah kita memancing lawan seperti juga ingin melarikan diri, kemudian di waktu musuh lengah, kita harus menggunakan jurus colongan menghantam musuh. Kata Teng. Teng, Teng centengnya mengantuk di samber angin, berarti kita harus seperti angin, membuat lawan menjadi bingung, berarti itu pun gerakan yang dinamakan liu-liu ie ie atau samberan angin dan hujan. Nah coba ayah pikir bukankah itu merupakan kunci rahasia ilmu yang hebat sekali mendengar Yohim bicara sampai di situ tampak Yoko telah memukul lututnya sambil berseru, tepat. Mengapa aku sendiri tidak berpikir sampai sejauh itu? Sedangkan engkau dalam usia semuda ini telah bisa memecahkan teka-teki seperti itu. Sungguh mengagumkan sekali, Xiao Leong Li juga memuji kecerdasan anaknya itu. Fang Kui In, Kue E. Xiang dan Xiao Kut juga merasa kagum. Tetapi belum sempat mereka bicara lebih jauh dari jurusan bawah tampak sesosok tubuh tengah berlari cepat sekali naik ke atas gunung, ke tempat di mana mereka berada. Gerakan orang itu sangat ringan sekali menandakan ginkangnya benar-benar sangat sempurna karena tubuhnya itu telah berkelebat-kelebat dengan gesit sekali, hanya dalam. Sekejap mati saja dia telah berada di hadapan Yoko dan yang lainnya. Waktu melihat orang itu, Sin Tiao Tai Hiap Yoko telah tertawa. Kukira siapa, tidak taunya engkau Ciu Pek Tong Sina kalau orang yang baru tiba itu memang Ciu Pek Tong adanya. Xiao Leong Li melihatnya walaupun sereka telah berpisah lebih dari 15 tahun, tetapi keadaan Ciu Pek Tong tetap tidak berubah dengan jenggotnya yang memutih panjang dan alisnya juga telah memutih. Tetapi sikapnya yang senang bergulon iru tidak juga lenyap. Karena justru Ciu Pek Tong inilah yang telah bernyanyi dengan suara dan kata-kata yang kocak itu. Tetapi di dalam kekocakannya itu justru terdapat inti ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Kau kira siapa? Ya, tentu saja aku. Tidakkah kau melihat si Elo Obo Antong yang jenggotnya ini telah putih? Eh, apakah ada dua orang Elo Obo Antong dan setelah berkata begitu dia tertawa bergelak-gelak. Tiba-tiba matanya melihat Yo Him dan Xiao Go Atlan, kemudian Kue E Siang dan Fang Kui In. Eh, nona Kue E, engkau berada di sini tegur Elo Obo Antong seperti terkejut. Seperti diketahui bahwa Kue E Siang pernah bersahabat intim dengan Ciu Pek Tong, Maka dari itu begitu melihat Kue E Siang, segera Ciu Pek Tong mengenalinya. Cepat-cepat Kue E Siang menghampiri sambil mengangkat tangannya, dia telah menjura memberi hormat kepada Ciu Pek Tong. Engkotua juga datang kemari membaliki Kue E Siang. Ciu Pek Tong melengah sejenak, tetapi kemudian ditertawa tergelak-gelak lagi, serunya dengan suara yang nyaring, setan kecil. Memang dasar cucunya, engkau. Menuruti adat kakekmu yang selalu tidak mau kalah dan terlalu licik tanda seru Kue E Siang tidak menjadi mendongkol atau marah, karena dia telah mengetahui akan terbiak dari Ciu Pek Tong yang gemar sekali berkelakar. Kemudian Ciu Pek Tong telah menoleh kepada Go Atlan, tanyanya kepada Kue E Siang, Apakah Nona kecil ini adikmu muka Kue E Siang jadi berubah merah dia menggelengkan kepalanya? Bukan, adik klan ini adalah murid dari Enci Siaw Leong Li tanda seru dia menjelaskan. Oh Nona kita itu telah menerima murid kata Ciu Pek Tong sambil tertawa. Dan engkau kecil itu siapa sambil bertanya Ciu Pek Tong telah menunjuk kepada Yo Hem. Yo Hem adalah putera Engkau Hyo dan Enci Siaw menjelaskan Kue E Siang lagi. Oh, anak mereka? Aduh, kenapa waktu melahirkan anakmu engkau tidak mengundang aku tanya Ciu Pek Tong kepada Siaw Leong Li? Muka Siaw Leong Li jadi berubah merah. Mana bisa begitu tanya Siaw Leong Li? Mengapa tidak bisa engkau lelaki? Mana mungkin waktu aku melahirkan aku memberitahukan kepadamu? Tentu saja engkau tidak boleh melihatnya dan Siaw Leong Li telah tersenyum malu. Ciu Pek Tong berdiri bengong tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Siaw Leong Li. Yoko dan yang lain-lainnya jadi tertawa, dan Ciu Pek Tong jadi salah tingkah lagi. Eh, eh, apa yang kalian tertawakan tanya Ciu Pek Tong terheran-heran, mukanya juga telah berubah, tampaknya dia mendongkol seperti dipermainkan oleh orang-orang itu. Tetapi Yoko dan yang lainnya jadi tertawa lebih geli lagi melihat tingkah laku Ciu Pek Tong. Ciu Pek Tong jadi banting-banting kakinya dengan jengkel. Cepat katakan, apa yang kalian tertawakan bentak Ciu Pek Tong dengan sakit. Jika tidak, jangan harap kalian bisa menertawai aku pula karena aku akan menangis sekeras suara mendengar ancaman Ciu Pek Tong itu semua orang bukannya menghentikan tertawa, mereka, bahkan semakin menjadi-jadi, suara Fang Kui Inter dengar paling keras katerna dia tidak bisa menahan perasaan lucu di hatinya. Ciu Pek Tong mengawasi mendelik kepada Fang Kui Inter, dia telah berkata, apa aku salah berbicara sehingga kalian tertawakan aku seperti itu. Sudahlah, sudahlah. Aku tidak mau bersahabat lagi dengan kalian dan setelah berkata begitu Ciu Pek Tong memutar tubuhnya untuk berlalu. Tunggu dulu logo antong teriak Yoko. Ciu Pek Tong menghentikan langkah kakinya dia telah membalikan tubuhnya untuk bertanya. Kau mau memberitahukan apa salah ku tanyanya dengan matlah, tetap pendengawasi Yoko yang lainnya dengan bergantian. Ya aku akan memberitahukannya menyahut Yoko. Hayo cepat memberitahukan mengapa engkau seperti kakek-kakek saja yang mengulur-ulur waktu. Sabar, sabar, mengapa harus sabar? Bukankah tadi engkau mengatakan ingin memberitahukan kepadaku apa kesalahanku sehingga kalian tertawa begitu tampaknya Cui Pek Tong tidak senang. Sabar, aku pasti akan menjelaskan segalanya kepadamu. Aku telah cukup sabar, tetapi sampai sekarang ini engkau masih juga belum memberitahukan kepadaku persoalan apa yang hendakkah sampaikan. Tunggu dulu logo Ani Hong. Aku pasti akan memberitahukan segalanya kepadamu. Tetapi ada syaratnya, jika aku memberitahukan kepadamu peristiwa tadi, engkau juga harus bernyanyi sekali lagi lagu yang tadi engkau bawakan. Dan oh syaratnya itu, mudah sekali. Aku bisa dan menyanggupinya. Tetapi karena adatmu agak aneh dan angin-anginan, maka aku meminta engkau memenuhi dulu syarat itu. Setelah engkau bernyanyi, aku akan memberitahukan urusan itu kepadamu Ciu Pek Tong diam sejenak, tampaknya dia ragu-ragu. Tetapi kemudian katanya, tetapi engkau juga tidak boleh hengkar janji. Jika aku telah bernyanyi, engkau harus memberitahukan kepadaku apa sebabnya kalian tertawa terpingkal-pingkal sambil memandang padaku itu sudah pasti. Apakah kau anggap aku ini manusia hinadina? Aku tidak akan menjilat kembali ludah yang lelahku buang. Baik. Sekarang kalian dengarkanlah aku bernyanyi sangat merdu kata Ciu Pek Tong. Dan dia pun mulai membuka mulutnya, membawakan lagu yang tadi dinyanyikannya, Tumpak-tumpak, tumpak eh kudanya lari, ting, teng, ting, ting, eh kucing nyelong ikan, teng, 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 tengnya mengantuk di samber angin, Bom-bom-bom-bom tidurnya tidak bisa karena memikirkan si dia, terak, terak, terak-terak, pedangnya telah patah, Sembunyi ekor dari persilatan, ditertawai orang karena kebodohan yang ada dimaki orang karena tindakan kita yang salah Breng, greng, 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 aku ingin tidur, nyamuk datang mengganggunah, sekarang aku telah selesai menyanyikan lagu itu, Engkau harus segera memberitahukan padaku, apa kesalahanku sehingga kalian mencertawaiku Yoko mengangguk sekarang Coba kau jelaskan dulu, lagu yang engkau nyanyikan itu tadi bukankah merupakan kunci dari Kiu Im Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng? Ciu Pek Tong tampak terkejut, tetapi akhirnya dia mengangguk Benar, tidak salah katanya kemudian Tetapi, dari mana engkau mengetahui bahwa laguku itu merupakan lagu yang berisikan pelajaran Kiu Im dan Kiu Yang Chin Keng? Kau heran bukan? Kami yang tua-tua tidak mengetahui jika tidak diberitahu oleh anak kami ini Yohim kembali Ciu Pek Tong berdiri dengari muka yang dengong dan matlah, tidak bergeming mengawasi Yohim Anak luar biasa Anak luar biasa menggumam Ciu Pek Tong dengan suara yang samar-samar hampir tidak terdengar Sampai akhirnya dia telah mendelikan matanya kepada Yohim Sambil katanya, apakah engkau mengerti ilmu Kiu Im dan Kiu Yang Chin Keng? Mengapa engkau mengetahui bahwa laguku itu adalah kunci dari Kiu Im dan Kiu Yang Chin Keng? Yohim cepat-cepat menghampiri Ciu Pek Tong Dia telah merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat kepada Ciu Pek Tong Mengkong Ciu, aku menghunjuk hormat kepadamu, kata Yohim Cis siapa yang ingini hormatmu, kata Ciu Pek Tong sambil meludah Yohim jadi terkejut, tetapi kemudian tersenyum Aku justru menghendaki keteranganmu bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa lagu yang kugubah itu merupakan kunci dari Kui Im Chin Keng dan Kiu Yang Keng kata Ciu Pek Tong lagi Yohim tersenyum Itu mudah saja, bukankah engkong Ciu hanya membalik kata-katanya saja dan mengambil perumpamaan Seperti kata-kata dicertai orang karena kebodohan yang ada tentunya berarti jika kita tidak memiliki kepandayan silat yang tinggi dan bertempur dengan lain kalah hal itu hanya disebabkan kebodohan kita Dan perkataan kebodohan itu diumpamakan juga sebaliknya, yaitu camruk untuk mengejar kepandayan agar tidak menjadi bodoh, bukan Ciu Pek Tong jadi bengong Muka Ciu Pek Tong dalam keadaan heran seperti itu membuat dia tampaknya lucu sekali Memang Ciu Pek Tong walaupun telah lanjut usianya, namun kelakuannya seperti anak-anak saja Semua orang yang melihat sikap Ciu Pek Tong jadi tersenyum geli lagi Ciu Pek Tong telah menoleh kepada Yoko katanya dengan terheran-heran mengapa anakmu ini begitu cerdik bisa menerka lagu yang kugubah itu Yoko mengangkat bahunya Entahlah, aku sendirira mengetahuinya diberitahukan oleh Yohim, Ciu Pek Tong jadi penasaran sekali Eh, bocah, engkau jangan main-main denganku Katakan terus terang siapa yang telah memberitahukan kepadamu tentang makna dari lagu ini Aku hanya menduga-duga sendiri saja, karena aku memang baru mendengarnya sekarang ini, menyahuti Yohim sambil tersenyum Baiklah, sekarang coba kau jelaskan lagi kata-kata dimaki orang karena tindakan kita yang salah Nah apa makna dari perkataan itu setelah berkata begitu Ciu Pek Tong mengawasi Yohim dengan tajam Begitu juga yang lainnya, telah mengawasi dengan tanda tanya di hati mereka Bagaimana Yohim yang masih demikian muda bisa memiliki pengetahuan demikian luas? Yohim telah menjura sambil katanya, sebetulnya Bo Ampue tidak mengetahui apa-apa engkong Ciu Tadi hanya kebetulan saja, Yohim merendahkan diri karena dia kuatir justru Ciu Pek Tong akan mendongkol dia mengetahui rahasia lagunya itu Aku tidak mau tahu kata Ciu Pek Tong Yang penting, sekarang engkau harus mengemukakan apa artinya dimaki orang karena tindakan kita yang salah Cepat kau katakan Yohim menghela nafas Maafkan kebodohan Bo Ampue, jika salah jangan engkong Ciu memarahi dan mencertawai aku Kata Yohim, sudahlah Hayo cepat, cepat beritahukan apa yang kau ketahui seru Ciu Pek Tong tidak sabar Arti dan perkataan Dimaki orang karena tindakan kita yang salah Berarti jika kita tidak memiliki kepandayan tinggi dan dirubuhkan orang berarti kepandayan kita masih rendah sekali Jika memang dikalahkan lawan, kita tidak boleh kecewa dan melatih diri lagi, aneh Mengapa engkau mengetahuinya demikian jelas kata Ciu Pek Tong? Bagaimana Elo Obo Antong, apakah anakku itu benar atau tidak? Katanya, si Auliong Li sambil tersenyum Ciu Pek Tong menunjukkan ibu jari tangannya, sambil katanya, jempol Hebat! Kalian berdua ternyata menyetak anak yang telah berhasil sekali Anak itu memiliki otak yang cerdas Mendengar perkataan Ciu Pek Tong yang itu pipi Siauliong Li jadi berubah merah Tetapi sekarang belum selesai Hai Bocah, coba kau terkal lagi arti kata-kata Aku ingin tidur, nyamuk datang mengganggu tanda serunah Apa itu artinya? Yoem tersenyum sambil katanya, artinya itu memang mudah Jika seseorang yang tidak memiliki kepintaran apa-apa Mungkin bisa diganggu oleh serangan orang-orang jahat Tetap maksud sesungguhnya dari perkataan itu adalah Seseorang harus bisa mengosongkan pikiran dan keinginan sehingga hawa jahat tidak mungkin mengganggu dia pula Hawa jahat itu diumpamakan dalam lagumu sebagai nyamuk Bukankah begitu engkong Ciu luar biasa sekali? Tepat benar kata Ciu Pek Tong sambil geleng-gelengkan kepalanya dan memandang takjub kepada Yoem Yoko dan Xiao Leong Li juga bangga sekali melihat anak mereka itu adalah seorang yang cerdas sekali Dan dalam usia hanya enam belasan tahun itu dia telah memiliki kepandayan yang tinggi sekali Setelah memuji-muji Yoem beberapa kali Ciu Pek Tong menoleh kepada Yoko Nah sekarang giliranmu untuk menjelaskan mengapa kau mencertawai aku tanda tanya-katanya Bukankah tadi engkau bernyanyi jika aku telah menyanyikan lagu itu Engkau akan memberitahukan apa kesalahanku Yoko tersenyum Sebenarnya engkau tidak bersalah Hanya salah berbicara saja Salah berbicara ya Salah bicara mengapa bisa salah berbicara tanya Ciu Pek Tong penasaran Itulah disebabkan kecerobohanmu Sehingga engkau bisa salah bicara Tadi engkau mengatakan Mengapa Liong Jie tidak memberitahukan kepadamu waktu ingin melahirkan? Apakah hengkah seorang tabib yang mengurusi orang beranak? Lagi pula, di saat istriku melahirkan Mana boleh dilihat sembarangan orang? Apalagi seorang pria Genit sekali rupanya engkau Pek Tong Ciu Pek Tong jadi kaget setengah mati Sampai dia berjinkrak-jinkrak Hai, hai Bukan itu maksudku teriaknya dengan muka yang berubah merah Yoko tersenyum Begitu juga dengan yang lainnya Memang sudah ku katakan Hatimu tentu tidak berpikir sebegitu jauh Tetapi tadi kau telah salah dalam mengucapkan kata Sehingga artinya menjadi lain dengan apa yang engkau maksudkan Ciu Pek Tong telah mempergunakan kedua tangannya untuk Memukul-mukul keningnya Anak tolol Anak tolol katanya mamaki dirinya sendiri Sehingga yang lainnya melihat kelakuan Ciu Pek Ihong jadi tertawa lagi Maafkanlah Yohujin, Nyonya Yoh, memang tadi aku salah bicara Percayalah, aku tidak memiliki maksud kotor sedikit pun Juga si Yau Liyong Li cepat-cepat menghindar dari pemberian hormat Ciu Pek Tong Jangan berlaku begitu, Pek Tong Aku memang mengetahui engkau tidak bersalah Hanya engkau keselolida saja Kau jiai juga hanya bergurau saja tanda seru Ciu Pek Tong tersenyum lagi dengan sikap yang jenaka kembali Rupanya peristiwa yang baru saja lewat itu tidak diingatnya lagi Engkau kecil katanya kepada Yohim Mari kita main-main tanda seru Main-main apa tanya Yohim heran Main-main kuda-kudaan Kita bertempur dalam sepuluh jurus Siapa yang kalah harus menjadi kuda Menggendong yang menang berlari sepuluh li Bagaimana engkau setuju atau tidak Yohim jadi geli sendirinya Karena dia jadi heran Usia Ciu Pek Tong telah lanjut dan pantas jadi engkongnya Tetapi ternyata masih memiliki sifat seperti anak kecil saja Hei, jangan mengong saja bentak Ciu Pek Tong Mendongkong waktu melihat Yohim hanya berdiam diri saja Setuju sih setuju Tetapi yang pasti tentu saja aku akan rubuh di tanganmu Dan menjadi kuda menggendong kau Engkong Ciu yang lainnya tertawa mendengar perkataan Yohim Yang seperti hendak menggelak pertempuran main-main itu Begitu tanya Ciu Pek Tong Baik, aku hanya mempergunakan tangan kananku Sedangkan tangan kiriku akan diikat Tidak dipergunakan Tetika setuju itu namanya tidak adil Apanya yang tidak adil Tanya Ciu Pek Tong dengan asaran dan tidak sabar Engkau mengatakan ingin mempergunakan satu tangan saja Yaitu tangan kananmu Sedangkan aku memergunakan kedua tanganku Bukankah itu tidak adil Ciu Pek Tong jadi banting-banting kakinya Habis dengan care apa yang kau kehendaki? Bukankah tadi engkau mengatakan jika bertempur dengan aku Berarti engkau akan kalah dan aku memberi peringatan Dengan janji bahwa aku melayani engkau Dengan mempergunakan tangan kanan saja Dan tangan kiriku tidak dipergunakan Tetapi sekarang kau ada alasan saja mengatakan Tidak adil dengan care seperti itu Yohem tersenyum Tetapi mana pantas sih seorang kakek Yang sudah pantas menjadi engkongku bertempur Dengan golongan muda yang tidak bisa apa-apa Kata Yohem tidak mungkin Aku tidak percaya engkau tidak memiliki kepandayan Yoko telah tertawa katanya Himjiye, pergilah kau temani Pek Tong main-main beberapa jurus Nah, nah kata Ciu Pek Tong kemudian kegirangan Lihat ayahmu sendiri memerintahkan engkau Uniuk melayani aku dan Ciu Pek Tong telah berdiam diri menanti Dengan sikap tidak sabar Seperti seorang anak kecil yang akan menerima hadiah Mendengar ayahnya juga menyetujui unuk dia main-main dengan Ciu Pek Tong Yohem mengangguk sambil berkata Tetapi Ciu Kong Kong jangan turunkan tangan keras kepadaku Bocah cilik Engkau anggap aku ini seorang bebodoran Yang tidak mengenal peri kemanusiaan Kata Ciu Pek Tong Yohem tersenyum Dia bilang kemudian Bukan begitu Ciu Kong Kong Tetapi memang aku tidak memiliki kepandayan apa-apa Maka dari itu aku hanya meminta belas kasihan dari Ciu Kong Kong kepadaku Agar Tidak Menurunkan Tangan Keras Sudah jangan bawel seperti nenek-nenek saja Bentak Ciu Pek Tong tidak sadar Hayah cepat buka serangan sambil membentak Begitu tampak Ciu Pek Tong telah mengawasi Yohem dengan sikap tidak sabar Dan waktu itu tampak dia telah membanting-banting kakinya Karena memang dia sudah tidak sabaran Yohem juga tidak berani beraya lebih jauh lagi Di saat itu dia telah mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya Dengan mengeluarkan kata-kata awas kongkong tangannya itu meluncur ke arah pundak sebelah kanan Ciu Pek Tong Si tua jenaka Ciu Pek Tong waktu melihat Kero menyerang Yohem Dia telah berseru Bagus Bagus Rupanya kecil-kecil engkau telah memiliki kepandayan yang tinggi Hem, jika demikian kau telah memiliki LWE Kang yang cukup bisa diandalkan Siapa yang mengajarkan engkau kepandayan ini Ciu Pek Tong Sambil mengoceh terus dengan gerakan tubuhnya yang gesit Dia mengelakan diri dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Yohem Yohem tadinya menyerang dengan setengah hati Karena dia mengetahui bahwa Ciu Pek Tong adalah sahabat tayah ibunya Tetapi setelah beberapa kali dia menyerang tetap tidak mengenai sasarannya Dengan sendirinya membuat Yohem jadi terkejut Dari kedua telapak tangan Yohem telah mengalir keluar angin serangan yang sangat kuat Yohem juga mempergunakan jurus Giyoklikun Hoat atau Ilmu pukulan tangan bida dari yang diterimanya dari ayah ibunya beberapa waktu yang lalu Ciu Pek Tong mengeluarkan seruan kaget dan cepat menggeser kaki kanannya ke samping Dan juga menggeser tangannya yang ditekan pada dadanya Lalu tangan yang satunya lagi dilonjorkan menghantang Yohem Gerakan yang dilakukan Ciu Pek Tong merupakan jurus-jurus sin leong Ciu He atau naga sakti keluar dari lautan Di mana tangannya menyusul mencengkeram pada Yohem Yohem terkejut melihat mencengkeram Ciu Pek Tong karena kakek tua yang jenaka itu memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Dan sebagai adik seperguruan Yohem yang pernah dipilih sebagai seorang jago yang luar biasa dan Tidak mengherankan jika serangan Ciu Pek Tong telah membuat Yohem jadi gelagapan Memang Yohem telah menerima pelajaran yang bermacam-macam Dia telah memperoleh didikan Li Bin Hab, kemudian didikan kedua orang tuanya Tetapi yang masih kurang bagi Yohem adalah pengalaman Maka begitu menghadapi serangan yang hebat dari Ciu Pek Tong, agak gugup Sebetulnya serangan Ciu Pek Tong itu bisa saja dihadapi dengan gerakan bida dari menyuguhkan arak Tetapi memang Yohem kurang pengalaman Dengan sendirinya menghadapi serangan seperti itu membuat Yohem jadi gelagapan dan tidak bisa melakukan sesuatu Tau-tau lengannya telah kena bericekal Dan dengan sekali mengeluarkan teriakan rubuh tubuh Yohem telah terpental dan amruk di atas tanah dengan keras Tetapi Yohem tidak menjerit kesakitan bahkan cepat sekali dia bengun berdiri pula Sedangkan Ciu Pek Tong telah bertepuk-tepuk tangan kegirangan Karena dia merasa bangga telah berhasil merubuhkan Yohem dengan waktu yang singkat sekali Seperti juga seorang anak kecil yang menerima hadiah yang mengembirakannya Apa aku bilang, engkau sama sekali tidak memiliki kepandayan apapun juga kata Ciu Pek Tong sambil tertawa geli Yoko, Xiao Liong Li, Kue E Xiang, Fang Hui In, dan Xiao Goat Lan telah tersenyum saja melihat kelakuan Ciu Pek Tong yang jenaka Walaupun usianya telah lanjut, tetapi nyatanya Ciu Pek Tong masih juga membawa sikap seperti anak kecil saja Yohem yang telah dirubuhkan oleh kakek tua yang jenaka itu jadi penasaran Cepat sekali dia bangkit berdiri pula sambil katanya, Kong Kong Ciu, mari kita bertanding lagi kata Yohem sambil tersenyum Tidakkah kau telah kurubuhkan tanya Ciu Pek Tong tertawa Aku bukan dirubuhkanmu, tetapi aku sengaja menjatuhkan diri, apa? Aku bukan dirubuhkan oleh kau Kau mendengar jawaban yang terakhir dari Yohem Ciu Pek Tong jadi berdiri tertegun Tampaknya dia jadi penasaran sekali Jelas-jelas tadi engkau berhasil ku lemparkan dan engkau telah terbanting Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa itu bukan dirubuhkan oleh ku Tetapi Yohem yang cerdik telah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Bukan, bukan Sama sekali bukan disebabkan seranganmu aku jatuh Tetapi memang aku sengaja menjatuh tubuh untuk meloloskan diri dari seranganmu Sebetulnya kalau memang aku hendak memberikan perlawanan belum tentu engkau bisa memenangkan diriku Ciu Kong Kong tanda seru Ciu Pek Tong jadi mendongkol Dan dalam keadaan mendongkol seperti itu tampaknya Ciu Pek Tong jenaka sekali Dengan mulutnya yang bergerak-gerak tidak hentinya Seperti seorang anak kecil yang tengah menggumam tidak senang hatinya Ayo Ciu Kong Kong, seranglah aku lagi kata Yohem menantang Dengan sendirinya telah membuat Ciu Pek Tong semakin penasaran sekali Memang Yohem sengaja ingin memancing kemarahan Ciu Pek Tong agar orang tua suciu yang jenaka itu menyerang dirinya lagi Yang pasti Ciu Pek Tong tidak mungkin berani membinasakannya Karena Ciu Pek Tong telah mengetahui Yohem adalah anaknya Yoko dan Xiao Leong Li Tetapi jika Ciu Pek Tong melancarkan serangan dengan sungguh-sungguh Yohem yang cerdik tentu bisa melihat Kero menyerangnya Ciu Pek Tong Berarti tidak akan bisa mempelajari gerakan-gerakan itu kelak Ciu Pek Tong yang telah termakan umpan yang disebar Yohem telah menoleh kepada Yoko Katanya, Yoko lihatlah anakmu ini kurang ajar sekali Dia jelas-jelas telah kurubuhkan, tapi dia tidak mengaku, Yoko tersenyum Justru engkau yang salah, katanya Aku yang salah ya, engkau yang salah, kata Yoko kemudian dengan suara yang amat keras sambil diiringi suara tertawanya yang bergelak-gelak Aku salah apa Ciu Pek Tong tampaknya jadi penasaran sekali Sehingga dia lelah mengawasi dengan metu yang dipentang lebar-lebar menatap Yoko Kau ingin tahu kesalahanmu? Cepat katakan, beritahukan kepada ku, kata Ciu Pek Tong tidak sabar Aku pasti akan memberitahukan kepadamu Tetapi sekarang yang terpenting engkau sendiri mengakui dirimu salah atau tidak Tanda seru aku bersalah Tanda seru Ciu Pek Tong jadi menatap Yoko dan Xiao Leongli bergantian dengan mimik muka seperti orang yang kebingungan Tetapi kemudian dia tertawa bergelak-gelak Aku tahu, aku telah tahu, kata Ciu Pek Tong setelah berdiam diri sejenak Engkau tentu ingin mengatakan aku bersalah karena tidak meminta izin dari kalian berdua sebagai orang tua dari anak itu Dan telah melakukan penyerangan Bukan ohaha, bukan itu, bukan itu, kata Yoko cepat Bukan itu kesalahanmu Ciu Pek Tong jadi semakin penasaran Dia memang seorang yang tidak kesabaran dan selalu mengerjakan apa-apa hanya menuruti kehendak hati kecilnya saja Cepat kau beritahukan padaku, cepat Kalau tidak aku akan menangis tanda seru kata Ciu Pek Tong sambil membanting-bantingan kakinya Kau ingin menangis tanya Yoko sambil tersenyum lebar Ya kalau engkau mempermainkan aku, aku akan segera menangis Menyahuti Ciu Pek Tong sambil mementang matanya lebar-lebar dan membanting-banting kakinya Kalau memang engkau ingin menangis, menangislah kata Yoko sambil tertawa Sedangkan yang lainnya, telah tersenyum-senyum karena menganggap kelakuan Ciu Pek Tong memang lucu sekali ke kanak-kanakan Saat itu Yohem telah berkata pula, Ciu Kong Kong, hayo kita mulai main-main lagi tunggu dulu bocah cilik Aku ingin minta keterangan ayahmu mengapa dia mengatakan aku yang bersalah Dan setelah berkata begitu Ciu Pek Tong menoleh lagi kepada Yoko Lalu memandang kepada si Yau Leong Li yang saat itu tengah mengawasinya juga dengan tersenyum-tersenyum Nyonya yang baik hatinya, yang pemurah hati, coba tolong engkau jelaskan apa maksud suamimu yang mengatakan bahwa aku ini bersalah Si Yau Leong Li mengangkat bahunya, dia telah tertawa kemudian katanya Aku mana tahu tanda seru lalu Si Yau Leong Li menoleh kepada suaminya Kohi katakanlah apa yang kau ketahui itu, jangan membuat Ciu Koko jadi begitu gelagapan Benar, benar, kata Ciu Pek Tong Jangan membuat aku gelagapan Apakah engkau tidak kasihan kepada kusip tua ini dan kata-kata Ciu Pek Tong ditujukan kepada Yoko Keruan saja lainnya jadi tertawa geli karena menganggap sikap Ciu Pek Tong memang benar-benar jenaka sekali Yoko setelah puas tertawa, baru berkata Lobo Antong, apakah engkau tidak merasakan bahwa dirimu bersalah Ciu Pek Tong menggelengkan kepalanya cepat-cepat beberapa kali Aku merasa tidak melakukan kesalahan Jika tadi anakmu itu ku lemparkan juga bukan dengan maksud jahat Karena tenaga lemparan itu telah ku perhitungkan sehingga tidak membahayakan jiwa anak kalian itu Si bocah licik Yoko tersenyum lagi Eloobo Antong engkau adalah orang dari golongan tua bahkan jauh lebih tua dari kami Lebih tinggi tingkat Derajatmu Dan sekarang engkau ingin bertempur dan menghina seorang anak kecil seperti Hemjie Bukankah dengan merubuhkan Hemjie engkau tidak bisa membanggakan kemenanganmu itu Karena Hemjie merupakan golongan boampu yang tidak memiliki kepandaian berarti apa-apa Nah, dengan demikian bukankah engkau telah melakukan kesalahan yang tidak tahu malu? Apalah yang bisa dibanggakan jika engkau memperoleh kemenangan dari kaum boampu Seperti Yohim mendengar perkataan Yoko, Ciu Pek Tong tertegun sejenak Matanya terbuka lebar tampaknya dia kaget Sampai akhirnya ketika dia tersadar dari bengongnya Dia telah menepuki keningnya Ah, memang aku yang konyol dan tidak tahu malu Memang benar apa yang kau katakan saudara Yotanda seru-seru Ciu Pek Tong setelah memukul keningnya beberapa kali Yoko dan yang lainnya jadi tertawa geli melihat kelakuan Ciu Pek Tong Sedangkan Yohim telah berseru lagi Ciu Kong Kong Ayo mulai main-main lagi Bukankah aku belum dirubuhkan olehmu tidak mau Tidak mau bentak Ciu Pek Tong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya titik Lalu tiba-tiba saja dia membungkukan tubuhnya menjurah kepada Yohim Engkau kecil, katanya lagi Biarlah aku disebut orang tua yang tidak bisa merubuhkan engkau Karena aku tidak mau jika nanti disebut si tua menghina si kecil tanda seru Biarlah aku membatalkan saja maksudku untuk bertanding denganmu Semua orang yang mendengar perkataan Ciu Pek Tong Jadi tidak bisa menahan perasaan geli di hati mereka Tetapi Ciu Pek Tong tidak memperdulikan semua orang yang telah Mentertawakan dirinya, karena dia memang seorang yang jenaka dan periang Waktu itu Ciu Pek Tong juga telah menoleh kepada Yoko Tanyanya, mengapa yang lainnya belum datang Mungkin mereka agak terlambat Biarlah kita tunggu saja beberapa saat lagi Mungkin besok mereka akan tiba Tanda seru menjelaskan, Yoko Sedangkan Siang Leongli hanya tersenyum saja Waktu melihat Ciu Pek Tong membantu-bantu kakinya Seperti seorang anak kecil feng tengah ngambul Aku terburu-buru kemari, karena takut terlambat Tetapi sekarang, buktinya mereka itu belum juga datang Jika aku mengetahui akan demikian Lebih baik aku tidak perlu tergesa-gesa kemari Jengkel sekali tampaknya Ciu Pek Tong Mukanya juga murung Yoko tersenyum Elo obo anteng, tepatnya engkau datang lemari Merupakan suatu kebanggaan untukmu Bukankah engkau tidak mempergunakan waktu karat Dan terlambat datang seperti lainnya Maka dari itu engkau berarti bisa menepati janji dengan tepat sekali Terhibur juga hati Ciu Pek Tong mendengar perkataan Yoko Tetapi baru saja Ciu Pek Tong mau berkata lagi Muka Yoko telah berubah Dia membeni syarat agar semuanya berdiam diri Siang Uli Yongli yang memiliki pendengaran tajam Seperti Yoko telah mendengar juga sesuatu Suara langkah-langkah kaki orang Kata Siang Uli Yongli dengan suara perlahan Mungkin mereka telah datang Didengar dari suara langkah kakinya yang ringan Tentu mereka yang memiliki kepandaian tinggi Hem, nanti aku akan mencertawakan mereka yang datang terlambat seperti itu Kata Cui Pek Tong seperti juga gembira sekali mengingat dia yang telah tiba lebih dulu Suara-suara langkah kaki itu terdengar semakin mendekat Yoko heran sekali Iangkah kaki itu walaupun menunjukkan bahwa orang-orang yang tengah mendatangi itu adalah orang yang memiliki ginkang tinggi Namun kenyataannya tidak setinggi ginkang orang-orang yang telah diundannya Seperti Oe Ye Hyok Su, Iteng dan Jago-Jago lainnya Terlebih lagi memang dari sekian banyak suara langkah-langkah kaki itu menunjukkan bahwa yang tengah mendatangi banyak sekali mungkin lebih dari 50 orang Yoko mengerutkan sepasang alisnya Tiba-tiba terdengar suara orang membentak Monyet-monyet kecil, apa maksud kalian mendaki Hoan San? Tanda selu suara itu dikenal oleh Yoko dan Chiu Pek Tong maupun Xiao Leong Li karena mereka tahu bahwa kata-kata itu diucapkan oleh Oe Ye Hyok Su Semajikan dari pulau Toho Yatsu, Yoko cepat-cepat berdiri, lalu menghampiri ke arah dari mana suara Oe Ye Hyok Su didengarnya begitu juga yang lainnya Telah cepat-cepat menyusul Yoko Waktu mereka tiba di hutan kecil mereka seorang lelaki berpakaian hijau, berusia telah lanjut dengan topinya yang berwarna hijau pula Tengah berdiri membelakangi mereka menghadang puluhan orang, mungkin lebih dari 50 orang yang berpakaian bermacam-macam Ada yang berpakaian ringkas sebagai busu, garu silat, ada juga yang berpakaian seperti tojin Salah seorang dari orang banyak itu telah menjura sambil katanya dengan suara yang ramah Kami mendengar berita bahwa Capgo di bulan ini akan diadakan penemuan orang-orang gagah di Hoasan Maka kami tertarik untuk ikut menyaksikan pertemuan orang gagah dari tempat yang jauh kami telah datang kemari Kami harap para Nghiong tidak keberatan untuk kehadiran kami ini Tetapi Oe Ye Yok Su yang memang terkenal sangat aseran telah berkata dengan suara yang dingin Hem aku tidak mau peduli apa maksudmu Tetapi yang jelas kalian telah penuhi datang ke Hoasan untuk menyaksikan Nghiong Tai Ho E Pertemuan para jago, tentunya kalian memiliki kepandayan yang tinggi dan cukup bisa kalian andalkan Nah, sekarang siapa yang ingin meneruskan niatnya, silahkan maju Jika orang itu bisa sepuluh jurus bertahan dari seranganku Tentu aku akan memberikan hak padanya untuk ikut hadir Kwe E Syang saat itu yang melihat Oe Ye Yok Su tengah menghadang orang-orang itu Dia sudah tidak bisa mempertahankan perasaannya lagi Dia telah berlari menghampiri sambil berseru Ye A Ye A Dan kakeknya itu telah dirangkulnya dengan manja sekali Oe Ye Yok Su mengusap-usap kepala cucunya itu dengan penuh kasih sayang Cucuku, engkau berada di sini Tanyanya dengan sabar sekali Oe Ye Pepek, Paman Oe Ye, Aku Yoko menghunjuk hormat Kata Yoko sambil menggerakkan tangan kiri tunggalnya itu memberi hormat kepada Oe Ye Yok Su Siaul Yong Li, Fang Kui In dan Yoh Yat bergantian memberi hormat kepada Oe Ye Yok Su Sedangkan para orang-orang gagah yang semula ingin datang menghadiri Yung Hyeong Tai Hue di Hoa San jadi berdiri dalam saja Karena mereka melihatnya bahwa di tempat itu sekarang telah berkumpul orang-orang kuat Seperti Yoko, Siaul Yong Li dan yang lain-lainnya Syukurlah bahwa kalian telah bisa berkumpul pula Dan kau Ye Hu Jien, selama belasan tahun lamanya Yohem sangat menderita mencari-cari kau Dan Oe Ye Yok Su tersenyum Karena dia melihat betapa kue es yang telah semakin dewasa dan tampak jauh lebih matang Sedangkan Siaul Yong Li yang digoda oleh Oe Ye Yok Su jadi menundukkan kepalanya karena malu Setelah itu, Oe Ye Yok Su berdiri menghadapi rombongan orang-orang persilatan itu sambil katanya Nah sekarang siapa ingin memulainya silahkan maju Jika dapat bertahan 10 jurus dari seranganku Maka aku yang menghijankan orang itu naik ke puncak hoasan Semua orang itu jadi resgur-segur Karena mereka mengetahui benar bahwa Oe Ye Yok Su merupakan jago tua yang sudah sulit dicari tandingannya Hayo, siapa yang ingin memulainya tanya Oe Ye Yok Su lagi Aku akan mencobanya kata seseorang yang telah melangkah maju Seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bentuk mukanya yang segitiga seperti muka tikus Aku Bian Sin Wan, ingin meminta petunjuk-petunjuk dari Oe Ye Lung Hyong Lalu orang tersebut, yang mengaku bernama Bian Sin Wan telah memberi hormat Mulailah, jangan terlalu banyak peradatan kata Oe Ye Yok Su dengan muka yang dingin Bian Sin Wan rupanya telah dekat untuk menghadapi 10 jurus serangan Oe Ye Yok Su Karena jika dia berhasil tentu tidak akan diperbolehkan menonton pertemuan besar para orang gagah 10 jurus pikir Bian Sin Wan bukanlah terlalu banyak Jika dia bertahan terus untuk dapat memelah diri dari 10 kali serangan Oe Ye Yok Su Tentu dia akan lolos dari ujian itu Oe Ye Yok Su sebagai tokoh yang memiliki nama sangat besar dalam merimba persilatan Tentu tidak akan menarik kembali janjinya itu Aku sudah Oe Ye Lung Hyong Puan, kata Bian Sin Wan sambil memasang kuda-kuda yang sangat kokoh sekali Oe Ye Yok Su tertawa dingin, dia maju satu tindak dengan sikap yang tenang Kemudian dia menggerakkan tangan kirinya perlahan sekali Tetapi angin yang berhamburan dari telapak tangannya itu telah menghantam orang si Bian tersebut Bian Sin Wan juga termasuk jago pertengahan yang memiliki sepandayan cukup tinggi Maka melihat dirinya diserang dengan pukulan Pek Chiang Pukulan udara kosong, dia cepat-cepat menggeser kaki kanannya setengah lingkaran Lalu dengan jurus Tian Hoa Sin Hito atau arwah sakti merubah wujud Maka serangan Oe Ye Yok Su sekali ini telah gagal mengenai dirinya Tetapi Oe Ye Yok Su tidak berhenti hanya sampai di situ saja Dia telah mengeluarkan suara bentakan Inilah jurus yang kedua dan Oe Ye Yok Su telah menyerang dengan jari telunjuknya Seperti sedang menulis di udara dari ujung jari telunjuknya Meluncur angin serangan yang kuat sekali Kali ini Bian Sin Wan tidak bisa mengelakannya Karena serangan Oe Ye Yok Su yang disertai tiga bagian tenaga dalamnya Telah menerjang dirinya dan Tau Tau dan Sia Wan telah mengeluarkan suara jeritan kesakitan Tubuhnya terpental dan amruk di atas tanah dalam keadaan tingsan Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi berdiri bengong Karena mereka melihat kawan mereka yang seorang itu Hanya dalam dua jurus saja telah berhasil dirubuhkan oleh Oe Ye Yok Su Sedangkan Yoko, Xiao Leong Li, Xiao Goatlan, Yo Him dan yang lain-lainnya Berdiri kagum menyaksikan Oe Ye Yok Su hanya dalam dua jurus Bahkan jurus keduanya hanya mempergunakan jari telunjuknya saja Seperti ilmunya Yip Teng Tai Su yaitu Yip Yang Cie, si jari tunggal Telah bisa merubuhkan lawannya yang tidak lemah itu Siapa yang ingin mencoba lagi tanya Oe Ye Yok Su dengan suara yang dingin Rombongan orang yang berjumlah kurang lebih lima puluh orang itu Telah bungkam tidak ada yang menyahuti Tetapi selang sejenak, tiba-tiba orang yang berpakaian tojin telah melangkah maju Sambil katanya, Oe Ye Lo Chiang Pua, Pinto Sao Kian Chin Jin ingin coba-coba merasakan tanganmu Harap Lo Chiang Pua tidak berlaku terlalu keras pada Kuhem Oe Ye Yok Su hanya mendengus dingin saja Kemudian Sao Kian Chin Jin mengebutkan hutin ia sambil berkata Pinto telah siap, Lo Chiang Pua Oe Ye Yok Su tidak menyahuti Dia hanya berkata dengan suara halus kepada Kue Ye Siang Minggirlah cucuku, biarlah aku memberi pelajaran kepada monyetengik ini Muka Sao Kian Chin Jin jadi berubah merah Walaupun dia mengetahui Oe Ye Yok Su sangat tinggi sekali kepandainya Tetapi dia jadi mendongkol dan marah dirinya disebut sebagai seekor monyet yang tengik Namun karena Oe Ye Yok Su merupakan dengkot dari jago-jago di rimba persilatan Dia berusaha tidak memperlihatkan kemendongkolannya itu Hanya di arn-di arn dia lelah memperkuat kedudukan kuda-kuda kedua kakinya Oe Ye Yok Su menghampiri perlahan-lahan Dan kemudian waktu jarak mereka terpisah dua tombak Oe Ye Yok Su berkala Sebetulnya kepandainmu itu tidak ada artinya Engkau hanya mengenal kepandain dasarnya saja Dalam satu jurus saja engkau akan bisa kurubuhkan mendengar perkataan Oe Ye Yok Su Sang Kian Chin Jin jadi tambah merengkol Begitu juga kawan-kawannya yang berjumlah 50 orang lebih itu jadi mendongkol juga Mereka menganggap bahwa Oe Ye Yok Su terlalu sombong Sang Kian Chin Jin telah menjura dan katanya dengan suara yang tawar Memang kepandain Pinto yang bodoh sangat rendah sekali Itulah sebabnya maka Pinto bermaksud untuk meminta petunjuk dari Lo Chiam Pual Hem, hatimu tentu tidak senang mendengar aku mengatakan dalam satu jurus bisa mengalahkanmu Bukan kata Oe Ye Yok Su yang seperti dapat membuka perasaan si To Jin Sang Kian Chin Jin telah mengangguk sambil katanya Itu terserah pada Oe Ye Lo Chiam Pual Jika memang Oe Ye Lo Chiam Pual berlaku keras Berarti Pinto akan buruk dengan bercacat Itulah kata-kata yang merendahkan diri Tetapi di dalam kata-kata itu terdapat ejekan untuk Oe Ye Yok Su Karena imam itu ingin menyatakan jika saja Oe Ye Yok Su gagal merubuh keanya dalam satu jurus Berarti Oe Ye Yok Su akan kehilangan muka Sedangkan Sang Kian Chin Jin sendiri yakin Jika hanya satu jurus tentu dia bisa mengadakan pembelaan dan penjagaan diri yang ketat Agar tidak sampai rubuh di tangan Oe Ye Yok Su Yoko dan yang lain-lainnya menyadari bahwa Oe Ye Yok Su bukan bicara besar Karena tokoh tua perselatan itu memang memiliki kepandaian yang telah sempurna sekali Jangankan Sang Kian Chin Jin, sedangkan Yoko atau Xiao Leong Li belum tentu dapat menghadapi sebanyak 100 jurus Jika bertempur dengan jago tua si Oe Ye yang menjadi pemilik pulau Tobu Atu tersebut Hayo mulai kata Oe Ye Yok Su dengan suara yang dingin Sang Kian Chin Jin juga sudah tidak berlaku sungkan-sungkan lagi Dengan mengeluarkan suara yang perlahan Jangan terlalu keras menjatuhkan tanganmu Oe Ye Lo Chiam Pual Imam itu telah menggerakkan tangan kanannya akan mencengkeram bahwa Oe Ye Yok Su Sedangkan tangan kirinya menghantam ke arah perut Oe Ye Yok Su Kira menyerang imam itu memang merupakan serangan yang cukup dekat Karena dengan menyerang seperti itu dia harus mempertaruhkan keselamatan jiwanya Sebab dia melancarkan serangan tersebut tanpa mengadakan suatu penjagaan dirinya Tetapi jika menghadari seorang jago yang berkepandayan berimbang dengan kepandayanya Mungkin To Jin itu bisa merubuhkan lawannya Justru sekarang yang dihadapinya adalah Oe Ye Yok Su tokoh dan dedengkot dari rimba perselatan Walaupun To Jin itu telah berlaku nekat mana bisa dia merubuhkan Oe Ye Yok Su Bahkan ketika tangan kirinya hampir menghantam perut Oe Ye Yok Su Dan tangan kanan jah belum lagi sempat mencapai pundak tokoh si Oe Ye itu Dengan gerakan yang sangat ringan sekali Oe Ye Ye Yok Su Tabu-tabu melejit ke samping dan telah berada di belakangnya si To Jin Sebelum Sao Kian Chin Jin sempat menyadari akan kegagahan itu dengan jurus Jucauan Su Ye Jin Atau pukulan menembus air Oe Ye Yok Su telah menolak punggung To Jin itu Kira menolak dari tangan Oe Ye Yok Su tampaknya perlahan sekali Tetapi kesudahannya sangat hebat Tubuh Sao Kian Chin Jin jadi terjerambap ke tanah Mukanya menghantam batu Kerikil yang ada di tanah Sehingga giginya rontok dua buah Waktu To Jin itu bangun Mulutnya telah membengkap Semua orang yang menyaksikan kejadian seperti ini Benar-benar jadi takluk dan kagum atas kepandayan Oe Ye Yok Su Karena Sao Kian Chin Jin sebetulnya bukan jago sembarangan Tetapi dalam satu jurus saja ternyata Oe Ye Yok Lu telah bisa merubuhkannya Tidak kecewa Oe Ye Yok Su diakui sebagai seorang guru besar di Rimba Persilatan Lima puluh orang lebih kawan si imam jadi ciut nyalinya Tidak seorang pun yang berani untuk maju mencoba-coba kepandayannya Sang Kian Chin Jin telah merangkak bangun dan dengan muka merah padam Karena malu dan marah Dia kembali ke rombongan kawan-kawannya tanpa mengatakan sesuatu apapun juga Sungguh kepandayan yang sangat indah dan menakjubkan Juk kan tiba-tiba terdengar suara nyaring yang telah memuji Waktu semua orang menoleh dari balik batang pohon telah melangkah perlahan-lahan Seorang huo shio tua yang berusia lanjut dengan jenggotnya yang berwarna putih Sedang berjalan menghampiri ke arah mereka Yoko dan yang lainnya jadi girang Bahkan Chiu Pek Tong telah melompat-lompat sambil tertawa Kemudian disusul dengan kata-katanya Tua bangka hiteng Ternyata engkau datang terlambat Lihat, aku telah datang lebih dulu Orang yang baru muncul itu memang It Leng Taisu, pendeta dari selatan Dengan tersenyum ramah tampak It Teng Taisu merangkapkan Sepasang tangannya Dia telah berkata sabar Ya, memang lolap datang terlambat Maafkan Chiu Nghyong Mendengar dirinya disebut Sebagai Chiu Nghyong Pendekar gagah si Chiu Bukan seperti biasanya dipanggil Si tua bangka Elo Obo Antong Dengan sendirinya Chiu Pek Tong Jadi kegirangan dan telah Melompat-melompat Lihat, aku si Elo Obo Antong Telah memperoleh kemenangan Dapat menepati janji Tidak datang terlambat Dan dia tertawa bergelak-gelak It Teng Taisu telah menjura Memberi hormat kepada Oey Ye Hyok Su Sambil katanya Oey Ye Eng Apakah sudah hadir semuanya Dia memanggil Oey Ye Hyok Su Dengan sebutan Oey Ye Eng Yaitu saudara si Oey Ye Apapun baru sampai Jika memang engkau ingin bertanya Tanyakan saja kepada Yoko Tanda seru asaran dan tawar sekali Dari suara Oey Ye Ye Che K Su Saat itu Yoko Siaw Leong Li dan yang lainnya Telah menghampiri It Teng Tia Su dan memberi hormat Waktu mengetahui Yoh Yam adalah putra Dari Yoko dan Siaw Leong Li Dan kini telah meningkat besar Hampir dewasa Malah sekarang bisa kumpul Dengan ayah bundanya Maka It Teng Taisu jadi girang Bukan main Bagus Bagus Mudah-mudahan Setelah pertemuan besar Yang kita adakan ini Semuanya akan memperoleh Nasib baik Omi Tauj Omi Tauj Alangkah mengembirakan Sekali kalian telah bisa Bertumpu Kata It Teng Taisu Eh Pendepta tua bangka Apakah engkau telah Bersiap-siap Untuk memulai Pertemuan kita ini Tanya Oey Ye Ye Yok Su Daagan suara menegur It Teng Taisu tertawa Oey Ye Eng Engkau tidak perlu kesusu Kau bereskan dan selesaikan urusanmu Dengan kelima puluh orang itu Kata It Teng Taisu Oey Ye 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 Yok Su tertawa dingin Tidak ada seorang pun di antara mereka Yang boleh mendaki puncak hoasan Karena mereka bukan manusia-manusia Yang ada artinya Hanya kurcaci dan para bubeng Siaw Kat Maling kecil dan rendah Tidak memiliki nama Ia menggerakkan tangan kanannya yang dikebutkan perlahan dengan angkuh. Kalian cepat menggelinding pergi muka kelima puluh orang gagah itu yang terdiri dari para jago-jago yang memiliki nama di dalam rimba persilatan jadi berubah. Mereka mendongkol sekali sampai ada di antara mereka yang tersinggung, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menentang O.E.Y. Yoksu, telah membalikan tubuhnya ingin turun gunung kembali. Tetapi saat itu Rit Teng Taisu telah berkata dengan suara yang sabar. Siancai, Siancai, mengapa mereka dilarang untuk sekedar menyaksikan? Bukankah mereka tidak bermaksud mengambil bagian dalam pertemuan kita ini mereka hanya ingin menyaksikan untuk menambah pengalaman saja, HMM, mendengus O.E.Y. Yoksu dengan suara yang asaran sekali. Dengan adanya mereka, tentu akan mengganggu pertemuan kita. Apa untungnya mereka berada di Hoasan, hanya mengganggu pencurahan perhatian kita dan juga pertemuan kita tentu terganggu dengan adanya mereka. Setelah berkata begitu O.E.Y. Yoksu telah mendelikan matanya kepada rombongan para jago-jago itu, sambil mentaknya, mengapa kalian tidak cepat-cepat menggelinding pergi? Apakah ingin aku yang melempar-melemparkan kalian ke bawah gunung waktu berkata begitu, wajah O.E.Y. Yoksu tampaknya kejam dan dingin sekali, tidak memantulkan perasaan kasihan sedikit pun juga. Kelima puluh lebih orang-orang itu memang gentar dan hati mereka tergetar karena melihat sikap O.E.Y. Yoksu yang galak. Namun dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara bergelak-gelak dari rombongan orang tersebut, suaranya sangat keras dan nyaring. Sungguh gagah. Sungguh gagah kata suara itu kemudian sambil melompat keluar dari rombongan para jago tersebut. Waktu Yoko dan yang lainnya melibat orang yang melompat keluar itu, muka mereka jadi berubah, bahkan Yoko dengan sengit telah berkata, Oh kiranya engkau benar. Benar. Memang aku. Memang aku yang ingin mengambil bagian dalam pertempuran dan pertemuan di Hoasan ini, menyahuti orang itu. Dialah Tia Tsu Ho Atong. Siao Leong Li sendiri yang teringat betapa dulu dia telah didesak oleh pendeta lama dari Mongol ini sampai jatuh ke dalam lembah dan terpisah dengan anaknya, Yohim. Jadi marah sekali waktu melihat Tia Tsu Ho Atong. Tetapi di saat itu Siao Leong Li teringat sedang berkumpul orang-orang gagah yang menjadi tokoh dan dedengkot persilatan, Seperti Oe Yee Yok Su dan Yit Teng Tai Su, maka Siao Leong Li hanya bisa menahan kemarahan hatinya dan berdiri dalam saja dengan metu mengawasi Tia Tsu Ho Atong dengan sorot metu mengandung kebencian. Tia Tsu Ho Atong telah memperdengarkan suara tertawanya lagi. Bolehkah aku ikut mengambil bagian dalam pertemuan di Ho Asan ini? Tanyanya kemudian sambil matanya memandang kepada Yit Teng Tai Su, kemudian Oe Yee Yok Su lalu Yoko, Siao Leong Li, Seperti juga dia ingin meminta kepastian dari orang-orang tersebut. Oe Yee Yok Su yang terkenal memiliki adat sangat aneh telah memperdengarkan suara tertawa menyersamkan, Dia berkata dengan suara yang dingin. Jika engkau bisa menyambut 10 jurus seranganku, engkau diperbolehkan ikut mengambil bagian dalam pertemuan di Ho Asan ini. Dingin sekali suara Oe Yee Yok Su, dia juga seperti memandang rendah kepada Tia Tsu Ho Atong. Pendeta lama diri mengulia itu telah mengeluarkan suara tertawa mengeceh kemudian katanya, Jika sekarang aku harus berhadapan denganmu, berarti pertemuan para orang-orang gagah di Ho Asan ini telah dibuka bukan licik sekali kata-kata Tia Tsu Ho Atong karena dia berkata dengan alasan yang kuat. Dia memang hendak mengelakkan diri dari bentrokan dengan Oe Yee Yok Su, maka sengaja dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Mengapa harus telah dibuka pertemuan para orang gagah di Ho Asan ini? Syarat yang kuajukan itu merupakan syarat pribadiku, tidak ada hubungannya dengan pertemuan para orang gagah di Ho Asan. Jika memang engkau bisa menghadapi sepuluh jurus seranganku berarti engkau ada harganya untuk ikut ambil bagian dalam perteman di Ho Asan ini di mana nanti kami akan mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang terpandai. Sekarang jika engkau gagal menerima sepuluh jurus seranganku, apa artinya manusia seperti engkau turut ambil bagian, hanya bisa mengacau saja. Mendengar perkataan Oe Yee Yok Su Muka Tia Tsu Ho Atong jadi berubah. Belum tentu dalam sepuluh jurus engkau bisa merubuhkan aku kata hati kecilnya. Tetapi dengan tersenyum mulutnya berkata lain. Justru kalau bertempur dulu berarti aku telah turut ambil bagian untuk penemuan orang-orang gagah di Ho Asan ini. Terlebih lagi, memang aku diutus oleh Kaisar Kublaikan untuk mengadakan kontak dengan pihak kalian, para jago di daratan Tionggoan ini, Oe Yee Yok Su yang memiliki adat aneh tetapi cerdas telah berkata, kalau begitu belasan tahun yang lalu di mana kami masing-masing menerima sepucuk surat undangan ke Ho Asan dengan memasukkan nama kami, pekerjaan kau juga benar mengangguk Tia Tsu Ho Atong sambil tertawa. Memang aku telah perintahkan orangku yang ahli menjiplak huruf dan tanda tangan untuk memancing kalian berkumpul di Ho Asan, agar kami bisa mengadakan hubungan. Tetapi apa yang terjadi ternyata berlainan dengan apa yang kami kehendaki, kalian telah saling berpisah, maka sekarang adalah kebetulan yang mengembirakan sekali, kita bisa saling bertemu dan berkumpul, Bukankah ini merupakan urusan yang menyenangkan sekali kau, diperintahkan oleh Kaisar Mongol itu bentak Oe Yee Yok Su yang sikapnya menjadi bersungguh-sungguh. Tentu. Justru aku diutus untuk mengadakan kontak dengan kalian, para pendekar gagah perkasa, mengangguk Tia Tsu Ho Atong. Mendengar sampai di situ, Oe Yee Yok Su rupanya tidak bisa menahan kemarahan yang bergolak dicarinya dengan mengeluarkan bentakan. Manusia rendah, tangan kirinya telah bergerak dengan gerakan yang melintang mempergunakan jurus Liong Heng Cho An Chi yang atau naga menembus tangan, kemudian disusul dengan kakinya bergerak ke arah kempolan Tia Tsu Ho Atong dengan tendangan Lian Ho Antui atau tendangan berantai. Tia Tsu Ho Atong telah bersiap-siap sejak tadi, maka ia tidak menjadi terkejut melihat datangnya serangan seperti itu. Dia telah mengeluarkan suara hentakan yang sangat keras sekali, dan memutar tubuhnya agak miring ke kanan, tangan kirinya diangkat seperti juga akan mencengkeram, dan perutnya dikempiskan dan dimiringkan ke belakang sedikit. Tangan kanannya dipergunakan untuk menotok jalan darah di pinggul Oaye Hyok Su. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sangat manis sekali, karena dia telah mempergunakan jurus Likong Si A Chiok atau Likong Memanah Batu, gerakan itu cepat sekali. Oaye Hyok Su tidak gentar melihat Kero menyerang lawannya, dengan mengeluarkan dengusan HMMM, tampak tangan kanannya diangkat, dia telah melancarkan serangan dengan jurus Ging Hang Tan Tim atau menyambut angin dengan menyentakan Dabu, walaupun hanya dengan jari tangannya, tetapi gerakan jari tangan Oaye Hyok Su membawa angin yang menderu-deru. Terpaksa Tia Tsu Ho Atong melompat mundur menjauhi diri, sambil bergerak mundur Tia Tsu Ho Atong telah berkata, Tahan, aku ingin bicara Oaye Hyok Su memperdengarkan suara tertawa mengejek, tetapi tangannya tidak tirgal diam, dia telah melancarkan serangan susulan dua kali berturut-turut dengan jurus Hun Kim Chokut atau memecahkan otot memindahkan tulang, lalu disusul gerakan Hui Hong, Pei Liu atau angin meniup pohon Liu. Tia Tsu Ho Atong jadi mengeluarkan seruan kaget, karena ia tidak menyangka Oaye Hyok Su merupakan seorang tokoh rimba perselatan yang sulit sekali diajak bicara. Tetapi Tia Tsu Ho Atong juga tidak berarti berlaku lambat, cepat sekali dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras, sambil kedua telapak tangannya ditepukan satu dengan yang lainnya, karena dia memang melatih ilmu yoga, dengan sendirinya lewekang dari Tia Tsu Ho Atong juga merupakan tenaga dalam yang tinggi dan aneh sekali. Waktu dia menepuk kedua tangannya itu, dia telah memusatkan kekuatan inti tenaga dalamnya itu, sehingga tubuhnya jadi kejot, karena ilmu yoga yang dipergunakannya kali ini hampir mirip dengan ilmu silat kebal di daratan Tionggoan yang bernama Tia Tsu Ho Atong terserang oleh gempuran tangan Oaye Hyok Su, tubuhnya hanya tergetar sedikit saja dan merasakan napasnya agak sesat. Oaye Hyok Su sendiri waktu melihat serangannya telah berhasil mengenai sasarannya, semula dia menduga bahwa Tia Tsu Ho Atong akan mengeluarkan suara jeritan dan tubuhnya terlempar keras. Namun yang dilihatnya sebaliknya, justru di saat itu tubuh Tia Tsu Ho Atong hanya tergetar sedikit saja dan mukanya tetap tenang memperlihatkan senyum. Tia Tsu Ho Atong memang tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia jadi tersenyum sambil disusuli dengan ataknya, hayo menyerang lagi. Hayo katanya dengan suara yang menantang. Mengapa bengong, tegur Tia Tsu Ho Atong, meluap darah Oaye Hyok Su? Penasaran bukan main dia tidak berhasil merubuhkan Tia Tsu Ho Atong. Sedangkan Tsu Ho Atong telah berseru dengan suara yang nyaring tua bangka si Oaye, engkau jika rubuh di tangan si gundul kerbau mongol itu, jangan memergunakan namamu. Lagi, dan setelah berkaca begitu Tsu Ho Atong tertawa bergelak-bergelak. Oaye Hyok Su jadi semakin mendongkol saja, dia telah mengeluarkan suara bentakan, Jika aku kalah di tangan si gundul dari mongol ini, biarlah akan kugorot leherku dengan pedang dan berhenti menjadi manusia. Mendengar perkataan Oaye Hyok Su, Tsu Ho Atong memperdengarkan suara tertawanya lagi. Kemudian kepada Yuko Tsu Ho Atong telah berkata, kita lihat saja buktinya, dia akan menepati janjinya atau tidak.